Intro Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Zihab menyampaikan salat idul fitri sah dilakukan di rumah selama pandemi virus corona berlangsung Rizik mengatakan umat islam di daerah terpapar corona boleh melakukan salat idul fitri di rumah Sebab itu ia meminta umat untuk menyesuaikan kondisi di wilayah masing-masing Rizik mengingatkan meski salat idul fitri dilakukan di rumah, umat islam tidak boleh mengurangi satu rukun pun dalam pelaksanaannya Dia menyebut rukun salat idul fitri masih sama seperti biasanya Sebelumnya, pelaksanaan salat idul fitri menjadi serotan publik di tengah pandemi virus corona Terlebih lagi setelah Menteri Agama Farul Razi mewacanakan pelonggaran kegiatan di rumah ibadah Namun, wacana itu langsung dijawab Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Munardu Dia bilang masyarakat diminta salat idul fitri di rumah selama pandemi Menak Farul pun membuat pengumuman usai kajian internal kemenak Dia meminta umat islam salat berjamah di rumah bersama keluarga saat idul fitri Kemudian, Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa khusus terkait hal ini Umat islam diperbolehkan melakukan salat id di rumah jika berjamah disarankan terdiri dari satu imam dan tiga makmum Jika tidak ada anggota keluarga yang mampu berhutbah, Ebuwi membolehkan salat id di rumah tanpa khutbah Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami, jangan lupa ya